Selamat datang di channel Darah Biru Raja-Raja, sebuah channel yang membahas sejarah dan sisila raja-raja di dunia. Pada video kali ini kita akan membahas tentang keluarga Susuhunan Paku Buwono ke-11. Saya sudah membahas tentang Susuhunan Paku Buwono ke-11, link-nya saya taruh di deskripsi, silahkan untuk menontonnya. Pada video ini saya fokus pada keluarga Susuhunan Paku Buwono ke-11. Saya juga sudah membahas tentang paugerahan pemilihan raja dari serat yang ditulis Sultan Agung, link-nya saya taruh di deskripsi. Saya harap Anda menonton video tersebut, biar memahami aturan pemilihan Raja Mataram Islam. Sonan Paku Buwono ke-11 memiliki nama kecil Gusti Radenmas Ontoseno atau Hanantoseno. Ketika dewasa diberi gelar pangeran, kanjeng Gusti Pangeran Haryo Hangabeyi. Radenmas Ontoseno lahir pada hari Senin Keliwon 25 Rabi Ngulakir tahun 1815 Jawa atau 1 Februari tahun 1886 Masehi. Naik tahta pada hari Rebolegi 7 Mulut tahun 1878 Jawa atau 26 April tahun 1939 Masehi. Bergelar seandap dalam, sampean dalam, engkang Sinoun, kanjeng Susuhunan Paku Buwono, Senopati Eng Alogo, Abdurrahman Saidin Panatogomo, engkang Jumeneng, Kapeng Sewellas, engkang Nagari Surokarto Hadi Ningrat. Atau Sonan Paku Buwono ke-11. Wafat pada hari Sabtu Keliwon 20 Jumat dilakir tahun 1876 Jawa atau 20 Juni tahun 1945 Masehi. Sonan Paku Buwono ke-11 memerintah selama 6 tahun. Radenmas Ontoseno adalah putra Sonan Paku Buwono ke-10 yang lahir dari istri selir Kanjeng Raden Ayu Mandoyo Retno. Radenmas Ontoseno menjadi raja karena Sonan Paku Buwono ke-10 tidak memiliki putra dari kedua permaisurinya. Dan beliau adalah putra tertua dari Sonan Paku Buwono ke-10. Sisilah Sonan Paku Buwono ke-11 dari garis ayah adalah Putra dari Radenmas Saidin Malikul Kosno atau Susunan Paku Buwono ke-10. Radenmas Saidin Malikul Kosno putra dari Radenmas Duksino. Atau Susunan Paku Buwono ke-9. Radenmas Duksino putra dari Radenmas Supardan atau Susunan Paku Buwono ke-6. Radenmas Supardan putra dari Radenmas Sugandi atau Susunan Paku Buwono ke-5. Radenmas Sugandi putra dari Radenmas Gusti Subadio atau Susunan Paku Buwono ke-4. Radenmas Gusti Subadio putra dari Radenmas Gusti Suryo Kusumo atau Susunan Paku Buwono ke-3. Radenmas Gusti Suryo Kusumo dan Susunan Paku Buwono ke-11. Sisilah Sonan Paku Buwono ke-11 dari garis ibu adalah Putra dari Kanjeng Ratu Ayu Mandoyo Retno. Kanjeng Ratu Ayu Mandoyo Retno putri dari Radenmas Panji Sumo Taruno. Radenmas Panji Sumo Taruno putra dari Radenmas Haryo Sumo Winoto. Radenmas Haryo Sumo Winoto putra dari Gusti Radenmas Onto Seno atau Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Mangku Bumi Pertama. Gusti Radenmas Gusti Suryo Kusumo atau Susunan Paku Buwono ke-3. Jadi garis sisilah Sonan Paku Buwono ke-11 dari garis ayah dan ibu bertemu di Sonan Paku Buwono ke-3. Susunan Paku Buwono ke-11 menikah dengan dua istri Permaisuri yaitu Pertama, Gusti Kanjeng Ratu Kencono menikah dengan Radenmas Onto Seno ketika masih sebagai Pangeran Hangabeyi. Bapak tahun 1910 Masei sehingga tidak pernah resmi menjadi Permaisuri. Karena Radenmas Onto Seno menjadi Raja pada tahun 1939 Masei. Gusti Kanjeng Ratu Kencono adalah Putri Radenmas Saliman atau Kanjeng Raden Adipati Sosro Diningrat ke-4. Pateh Kasunanan Surokarto pada masa Paku Buwono ke-9 dan Paku Buwono ke-10. 2. Radenayu Kuspariah atau Gusti Kanjeng Ratu Paku Buwono. Kanjeng Ratu Ayu Kuspariah putri dari Kanjeng Radenmas Tumenggung Puspo Diningrat. Kanjeng Radenmas Tumenggung Puspo Diningrat putra dari Gusti Radenajeng Samsinah atau Gusti Radenayu Adipati Sosro Diningrat dan Radenmas Saliman atau Kanjeng Raden Adipati Sosro Diningrat ke-4. Pateh Kasunanan Surokarto pada masa Sunan Paku Buwono ke-9 dan Paku Buwono ke-10. Gusti Radenajeng Samsinah putri dari Susuhunan Paku Buwono ke-9. Untuk yang baru menonton video kami, kotak warna biru adalah untuk laki-laki. Kotak warna hijau adalah untuk perempuan. Dan untuk membedakan permaisuri atau selir, mulai video ini kami menggunakan kotak warna emas untuk permaisuri. Sonan Paku Buwono ke-11 menikah dengan 5 istri selir yaitu Pertama, Kanjeng Radenayu Doyo Resmi. Kedua, Kanjeng Radenayu Doyo Nengseh. Ketiga, Kanjeng Radenayu Doyo Sumo. Kempat, Kanjeng Radenayu Doyo Asmoro. Kelima, Kanjeng Radenayu Doyo Nengrat. Dari pernikahan Sonan Paku Buwono ke-11 dan Gusti Kanjeng Ratu Kencono, memiliki empat putra dan putri yaitu 1. Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Mangkubumi 2. Gusti Kanjeng Ratu Ayu 3. Gusti Kanjeng Ratu Bendoro 4. Gusti Kanjeng Ratu Condro Kirono Dari pernikahan Susunan Paku Buwono ke-11 dan Kanjeng Ratu Ayu Doyo Resmi tidak memiliki anak. Dari pernikahan Susunan Paku Buwono ke-11 dan Kanjeng Radenayu Doyo Nengseh, memiliki tiga putra dan putri yaitu 1. Gusti Radenayu Danur Windu atau Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Hangabeyi 2. Gusti Radenayu Suryo Lono atau Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Prabu Widoyo 3. Gusti Radenayu Doyo Dari pernikahan Susunan Paku Buwono ke-11 dan Kanjeng Radenayu Doyo Sumo tidak memiliki anak. Dari pernikahan Susunan Paku Buwono ke-11 dan Kanjeng Radenayu Doyo Asmoro memiliki dua putra yaitu 1. Gusti Radenayu Mas Suryo Darmoyo atau Gusti Pangeran Haryo Bintoro 2. Gusti Radenayu Suryo Suksoro atau Gusti Pangeran Haryo Notopuro lahir 15 Juli tahun 1922 2. Dari pernikahan Susunan Paku Buwono ke-11 dan Kanjeng Radenayu Doyo Ningrat tidak memiliki anak. 3. Dari pernikahan Susunan Paku Buwono ke-11 dan Radenayu Kuspariah atau Gusti Kanjeng Ratu Paku Buwono memiliki dua putra yaitu 1. Gusti Radenayu Suryo Guritno atau Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Purboyo atau Sampean Dalem Ingkang Sinuun Kanjeng Susunan Paku Buwono Ingkang Kabeng Kalehwelas lahir pada tanggal 14 April 1925 naik tahta tanggal 11 Juni 1945 dan tahta berakhir sampai beliau wabat pada tanggal 11 Juni tahun 2004 2. Gusti Radenajeng Sapa Riam atau Gusti Kanjeng Ratu Kedaton Susunan Paku Buwono ke-11 memiliki 11 putra dan putri dari 2 orang istri permaisuri dan 5 istri selirnya demikian video tentang keluarga Susunan Paku Buwono ke-11 semoga bisa menambah wawasan dan ilmu pengatuan bagi yang menonton video ini sampai jumpa lagi di video berikutnya jah-jah-jah-jah-jah-jah-jah-jah-jah-jah-jah-jah-jah-jah-jah-jah-jah-jah-jah-jah-jah-jah-jah-jah-jah-jah-jah-jah-jah-jah-jah-jah-jah-jah-jah-jah-jah-jah-jah-jah-jah-jah-jah-jah-jah-jah-jah-jah-jah-jah-jah-jah-jah-jah-jah-jah-jah-jah-jah-jah-jah-jah-jah-jah-jah-jah-jah-jah-jah-jah-jah-jah-jah-jah Terima kasih.